Seberapa penting sih NRM menentukan kelewasan kalian di SNMPTN? Mau tau? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Halo, balik lagi di GBA Media Channel. Nah kali ini seperti biasa kita akan ngomongin lagi tentang NRM ya. BTW ini udah part ketiga loh. Jadi teman-teman kalau mau tau tentang NRM bisa tonton dari video kita yang pertama. Nah dari kemarin tuh masih banyak banget nih yang nanya, Kak kalau NRM yang dimaksud ini liatnya liat nilai pernapple atau nilai keseluruhan ya. Terus ada juga yang nanya, Kak kalau misalnya KKM kita kecil terus NRMnya besar gitu ya, itu gimana biar bisa mencapai kan jatuhnya kayak nggak sama gitu ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah aku mau jawab semua pertanyaan kalian ya. Yang pertama, NRM ini liatnya dari pernapple atau nilai secara total sih? Jawabannya dari nilai secara total. Kita udah pernah bikin video gimana sih cara menghitung rata-rata total ya. Nah teman-teman bisa liat dulu nih di video itu. Kalau teman-teman cek di video kita sebelumnya, jadi nilai rataan total itu diambil dari 6 mapel utama ya kan. Kalau misalkan teman-teman yang IPA berarti dari nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Kalau yang IPS berarti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ditambah sosiologi, geografi, dan ekonomi. Ini semua pakenya nilai-nilai yang wajib ya, bukan peminatan. Kalau anak SMK, mapelnya berarti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi kealian untuk teori dan praktik dari kejuruan. Kalau anak-anak yang jurusan bahasa, ambilnya nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, antropologi, sasra Indonesia, dan satu bahasa asing. Nah setelah kita hitung-hitung, nanti kan teman-teman dapet tuh ya NRT atau nilai rataan total dari rapot kalian. Baru deh itu dibandingkan dengan NRM yang diminta oleh jurusan setiap PTN. Karena masing-masing PTN kan punya standar tersendiri ya. Yang idealnya, teman-teman itu nilai rataan totalnya harus di atas NRM supaya peluangnya lebih besar gitu untuk lolos. Kalau misalkan teman-teman nilainya di bawah NRM itu jadi salah satu pertimbangan yang bisa merugikan kalian. Karena kan NRM itu kan sama kayak KKM ya. Nah ngomongin tentang KKM, NRM ini biasanya ambil KKM yang umum. Biasanya kalau KKM umum itu antara 75 sampai 80 ya. Nah itu kalau KKMnya 75 sampai 80 berarti NRM yang dari pro di per PTN ini udah bener-bener jadi acuan teman-teman. Tapi ke gimana kalau NRMnya di bawah 70 misalnya, 60 KKMnya atau 65? Nah ini kita jawab pertanyaan yang kedua. Sebenarnya kalau KKM itu kan memang setiap sekolah tuh punya standar beda-beda kan untuk penilaiannya. Kalau teman-teman mau lihat NRM dari jurusan setiap kampus itu berapa, teman-teman harus cek nilai dari alumni kalian sebelumnya yang udah lolos di SNMPTN. Misalnya kalian KKMnya itu 65 terus sebelumnya ada alumni yang masuk ke 4 dengan rata-rata nilainya itu 85. Misalkan harusnya NRM yang diminta tuh kan bisa sampai 87 atau 88. Tapi ini 85 atau bahkan 84 itu udah masuk. Berarti nilai 84 itu jadikan acuan tertinggi kalian ya. Dengan KKM segitu nilai 84 atau 85 itu kan udah gede banget kan berarti. Jadi acuannya ke alumni. Kak gimana kalau belum ada alumni sebelumnya? Berarti kalian jangan mengambil PTN yang belum ada alumni. Karena kan kita udah sering bahas ya kalau alumni itu adalah faktor paling penting yang bisa menentukan kalian lolos atau enggak di SNMPTN. Terus ada lagi nih satu lagi pertanyaan terakhir. Pak misalnya aku mau ambil kedokteran. Kedokteran itu kan nilai dominannya harus mata pelajaran biologi. Nilai rataan total rapat aku itu udah di atas NRM nih. Misalnya NRMnya 89, aku udah 90 gitu kan. Tapi rata-rata biologi aku itu di bawah 89, misalnya 88. Itu kira-kira bisa memperkecil peluang untuk lolos atau enggak? Nah jawabannya sebenarnya kalau mau lihat nilai per mapel ini bukan dari NRM ya. Tapi nilai biologi yang ada di rapat kalian itu harus jadi nilai pertama dengan rata-rata paling tinggi dibandingkan nilai mapel yang lain. Jadi kalau NRM ini cuma untuk melihat nilai rataan total rapat baru nilai per mapelnya itu disesuaikan dengan jurusan yang mau kalian ambil. Oke semoga ini bisa membantu ya. Dan langsung aja aku mau bagiin nih data NRM lagi dari 10 PTN yang udah kalian tunggu. So, see you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton